1, 2, 3, GD, wah ada G-Dragon guys, selamat datang kembali sama aku, I am Kiki G, Tanah Mendidih, stage yang bakal kita lalui, hadapi hari ini teman-teman, dan selamat datang kembali juga pemirsa semuanya di game, Metal Slug, apa, Awakening, apakah kalian semua siap, kita akan melanjutkan kembali game ini, mission start, here we go guys, Tanah Mendidih, benar-benar panas disini, lihat semuanya lava-lava, eh tapi kalau dipikir-pikir, jika kita memiliki senjata pogging, kalian masih ingat senjata pogging, yang nyemprot-nyemprotin itu yang S, kayaknya di tempat ini gak bakal terlalu merepotkan deh, soalnya lava-lavanya bisa kita pogging guys, yang nantinya bakal jadi beku, tapi dikarenakan disini aku tidak punya senjata pogging tersebut, yang nyemprot-nyemprot gitu dari S, jadi mau gak mau kita harus menghadapinya guys, dengan rintangan yang cukup sulit, ada lava-lavanya, dan of course kita harus hati-hati jangan sempat jatuh ke bawah lava tersebut, tadi musuhnya defense-nya kuat-kuat ya, kita terbang by the way, yuhuu, ah, sebagian musuh ada yang lemah, sebagian musuh juga ada yang kuat, sudah seperti itu sekarang ya, jadi mungkin kita harus ngebesarin AP dulu, tapi sebelum aku ngebesarin AP, aku bakal fokus dulu ke misi, siapa tau aja bisa, ehehe, maju ya batunya, semoga aja bisa tanpa upgrade AP teman-teman, aku tuh AP baru 33 ribu ya, tadi kalau gak salah, pakai parasut, bentar-bentar kita fokus dulu untuk nembak-nembakin monster-monster yang lainnya teman-teman, wey, kita terbang naik parasut, surprise, guys, mada papa, wuhuhuhuhu, wui, tanah yang mendidih, oh, kita kena tembak by the way, oh, oh, saya belum ingin jadi Inferno Scorpion guys, waduh, headshot, siapa yang ngebantuin kita tuh, walah, mode rage on baby, wuuu, fragment ungu, mau basoka, yes, lumayan, defense, musuhnya semakin kuat-kuat, eih, ini geloh, kye, ha, kakek desandra lagi, I'm coming kakek, seh, seh, charge, speedy charge, basoka, basoka, sana kakek, pergi aja kakek, skill, skill, check Rouser, pisau-pisau, wah, ada tentara Spartan lagi, eih, dia tuh bawa senjata, cuman bentuknya kayak, kayak pedang gitu guys, jadi dia tuh bisa kayak Spartan gitu, dia punya senjata sekaligus bisa jadiin senjata tersebut itu jadi Spartan, tuh, lihat, kan geluh sekali gak sih, damagenya jero pula, oke, mission completnya by the way, hahaha, geluh, ayo lihat Marco, kepalanya gede gitu woy ya, setiap menang tuh, entah di PS1 atau di Awakening ini, Laila, Laila, Mobile Legends ada disini, Laila, hai teman, apa kamu yang melempar power fist bomb tadi, sebuah saja Modern Army Buster 2, wah, nama yang menarik, betul, kalau begitu siapa Buster 1, hahaha, tentu saja aku, biar ku perkenalkan, namaku Laila, kamu siapa? Marco Rossi, kalau menyedari Rossi, kamu Kapten Prejreen Squad yang berjasa besar dalam perang Warden? Tak disangka, kamu masih muda, tapi tuh, banyak tentang Warden Army, bagaimana kalau kamu fokus pada pasien dulu, kita ngobrol lagi nanti, betul juga, pasien, benar juga, Hasan, itu seperti Hasan, lihat luka, Elia, kenapa kamu tidak bicara, apa kamu takut? Hasan, oh iya, Hasan dong, teman-teman, bagaimana mungkin tidak takut betapa perbahayanya situasi disini? Menghadapi bahaya secara langsung adalah kualitas dasar yang harus dimiliki seorang prajurit Hasan, ayo mungkin berkata bahwa seorang prajurit kayakmu tidak boleh takut pada kematian Tapi, aku lebih berharap kalian semua selamat Elia, kamu salah paham pada Boss Boss bukan orang yang gegabah dan sembrono Sebaliknya, dia adalah pemberani paling bijaksana yang pernah kutemui Saat kami bergabung dengan Army Force, hal pertama yang dia katakan adalah tetap hidup dan jatuhkan musuh Dia juga yang memberitahu kami bahwa perang adalah hal yang diperlukan, tapi bukan tujuan akhir Kami melakukan hal-hal yang berbahaya Sekarang dengan berharapan kemud akan terbebas dari bahaya suatu hari nanti Kenapa ayo tidak pernah bicara hal-hal ini padaku? Karena kamu bukan pejuangnya, malinkan anaknya Haduh, Hasan, bisa bertahan? Aku bisa memanggil tim Yadis untukmu Enggak usah, Elia sudah membalut lukaku dengan baik Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar Saya sudah memeriksa jalan di depan, seharusnya tidak ada penyerangan lagi Oke, berarti di depan sana sudah diperiksa sama Hasan Dan katanya memang aman ya Oke, kita bakal coba Oke, siap teman-teman ya Tuh, lihat disini HP aku baru 33.000 sumber api bumi Penjara bawah tanah Rekomendasi HPnya 22.500 Jadi mungkin kita harusnya bisa selesai dengan cepat di stage kali ini Ya, penjara bawah tanah Here we go, baby Mission start Oh, ada musuh itu lagi Ternyata ya Dia bisa berenang di lava dong Kuat lava ya Oh iya, disini kan monster-monsternya kan monster lava semua Yang berarti secara otomatis mereka semua kuat sama lava dong Ya, tapi ada juga ya Meskipun dia monster lava Gak kuat sama lava Ada teman-teman Aduh Aduh, eh gak kena Tembak, tembak Weakness Aduh, pintangan seperti wahana bermain guys Kita harus bisa Sabar Loncat Marco Yes Bentar-bentar By the way, aku penasaran di atas Takutnya ada kakek-kakek Yang butuh bantuan kita Oh, ternyata tidak ada ya Ya sudah Langsung aja kita muter-muter sambil minum Pop-Ace dulu BTW Santai, ayah Barco Santai, santai Yehey Hampir saja kita terkena Tembakan basoka oleh musuh yang di sana Hati-hati Wah Ada O-Boss Ada O-Boss Mini Boss Robot Yang merepotkan defense-nya karena luat guys Oh, tidak Aku jadi Inverno Scorpion Aku gak mau dulu jadi Inverno Scorpion Rintangan yang sangat susah Halo kakek Saya akan membebaskanmu Tenang saja Eh Bentar-bentar Kakek, terima kasih Dapat poin 100 Thank you, thank you Naik tangga dong Gitu ya animasi naik tangganya Lihat guys Kerajang King disini ada lagi Dan dia semakin kuat Keliatannya Tidak jauh lebih kuat Dibandingkan Violet By the way Violet disini cukup kuat juga ya Hah So easy Saya kira itu ternyata Saya kira dulu waktu itu Yang blood blood itu tuh Coin teman-teman Harus kita tembakin Dan ternyata bukan ya Dia itu meledak Dan bisa nge-dm ke kita Merepotkan sekali Pakai parasut Eh, salah Terbang-terbang ke atas Oh Ada musuh yang sudah menanti kita Ternyata Sebelum kita ke kiri Kita ke sebelah sini dulu Halo Siapa? Pak komandan Wah, dia Melakukan bantuan Wow Dikasih Money-money Dapat item Kita isi health Dapat shield Dapat speed meningkat Terima kasih Wah, dikasih sama Ini guys Sama orang kaya tadi ya Dia tadi manggil Asisten kedua Asistennya itu Keren banget ya Kayak Kayak pake jutsu Hati-hati Fokus lagi teman-teman Aduh Ada ulat bulu Ulat bulu lagi Yang bergelinding Bergelinding Ulat bulu pake armor Tajem-tajem Ada pelajen king Saya akan coba Kombo-kombo-in Yup Marco turun tangan So easy Kakek lagi Kakek aku akan selamatkanmu Terima kasih Dapat poin 100 Naik ke atas 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 Wah, ini boss nih Fix Ini boss sih Ini boss Sudah kelihatan Dari tempatnya Dan sudah terasa Di feelingku Pasti lawan boss Ternyata benar Kita akan melawan siapa sekarang Disini namanya Laser Mobile Blackhound Wow Nama yang cukup Kali Yuuu Moderage on Baby Kombo-kombo on Come on Duz Oh, masih kurang terasa ya Kalau begitu baik lah Terasakan ini Hmm Hmm Kena weaknessnya Duz Nih masuk ring Kita akan berduel Di first The King of Iron First tournament 5 Dodger Junior Boss Dust Kombo terus Sikat Terus 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 Tah Wuh Alhamdulillah Berhasil Halo Pink X Pragman Spark HMG Dapat 1 Elia Hei Marco Apa yang sering dilakukan Seadik kecil ini Dia sedang membantu kita Melacak lokasi misi Berikutnya dengan Indra Kenamnya Kok pasti terasa ini Sangat mistis Dan tidak ilmiah kan Ah, tidak juga Kayakku pernah bilang Fondasi Metafisika Adalah Filsafat Dan Filsafat Adalah Fondasi Sains Jadi Metafisika yang sesungguhnya Seringkali adalah Yang paling ilmiah Ucapan beliau Masuk akal Hehehe Hehehe Benar Jadi Berapa lama Dia harus merasakannya Sulit dipastikan Kalau kamu merasa bosan Aku bisa menceritakan Sebuah kisah Kisah lagi Kita akan menuju Flashback lagi sekarang Flashback Marco kembali Apa nih Bro Amir Memory Perang Metal Slug X Oke Tepi Gurun 1 Wah Ini tempat yang sering Yang Yang aku ingat banget Di tempat ini mah ya Wow Kadal Disini Indah banget Wow Musuhnya Sekarang Pake baju oran Eh Waktu dulu tuh Musuhnya Pake baju oran Atau warna putih ya Aku lupa Temen-temen yang jelas Emang gitu Musuh disini tuh Bawa pedang Pedang Kita tuh Kayak melawan Apa gitu Disini T ya Mereka semua Menghadapi Marco Cuman pake pedang Doang Apa bisa Oh ada Deng yang pake Handgun Tadi ya Handgun Doang Wah Hati-hati Hati-hati Tempat yang sangat Nostalgia Sekali disini By the way Oh Mengkangen Mengkangen Udah gitu doang Ah easy Oh masih ada Ternyata Oh mereka semua Pada ngamuk guys Hati-hati Hati-hati Slow Slow Pelan-pelan Saja Heis Oh iya temen-temen Disini aku inget banget Disini tuh Ada boss Yang kayak Missile gitu Bossnya ada Tiga Harus Kita tuh harus Ngalahin Nah itu tuh Yang di kanan Harus Ngalahin boss Missile tersebut Oh guys Missile Let's go Let's go Thank you UR Yes Roket Seperti di PS Mirip banget Dikasih roket Thank you Thank you very much Weaknessnya Cuman Cuman tiga kali So easy lah ya Pasti bisa cepat Ayo Fokus Ih gak kena-kena Yah Ditutup dong Ayo terbuka lagi Ayo Dust 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 Again Waduh Roketnya liat Mengarah Kepada Marco Semuanya Kita hampir Saja jadi bubur Disini Hati-hati Wigness 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 Yes Wuh Mision Complete Yeay Berhasil 67.800 Berhasil Selamatkan Berhasil selamatkan Empat orang Dikali empat Disediakan Ontak Kita bisa In-in Jangan masuk Masuk Ontak Yang tidak Terbatas Disini By the way Wuh Ada slow Mo By the way Bagus Banget Listrik Listrik Ini Ontanya Udah Upgrade Full Kayaknya Guys Bagus Banget Ya Kalau Ontanya Udah Upgrade Full Halo Kakek Aku Kek Selamatkan Mu Tenang Saja Don't Worry Buat Dat Pengisian Energy Kendara Oke Bagus Hei Ada yang Neck Ontak Juga Guys Hati-hati Dia pake Senjata Senjata Jauh Wah Ada Tarma Sedang main Apa tuh Tarma Kita ketemu Tarma Disitu Guys Oh iya Emang Di PS Nya juga Tarma Ada ya Kalau gak salah Ingat aku Di PS Nya juga Ada temen-temen Demetals Asli Originalnya Itu Ada Si Tarma Disitu Lagi Diem Juga Lagi Musik Nah Disini Musuh Yang Sangat Easy By the way Di bawah Ada Laser Kita Mau pake Laser Gani Tapi Lebih Enak Pake Ontak Si Dibanding Kita Turun Dan Mengambil Laser Tapi Kayaknya Kalau kita Pake Laser Demik Kita Semakin Jeruk Nih Ke Pesawat Ini Pesawat Tempur Jet Tempur Helikopter Tempur Semua Disebutin Ya Repotkan Sekali Fokus Aja Pokoknya Malah Nah Easy Nih Easy Hati-hati Itu Sabar Oh Tetap Easy Yeay Wik Kita Berhasil Menang Kita Berhasil Menang Kita Berhasil Menang Lagi Kita Berhasil Menang Dapat Yang Ijo Oh Slow Slow Asik Ambil L-nya Mission Complete Elia Seru Sekali Ada cerita setelahnya Aku tidak bisa melihat apa-apa Aku tidak menemukan petunjuk apapun Pada saat yang penting seperti ini Aku malah tidak bisa melakukannya Elia Tenang Ayah Kamu adalah anak dewa Bastet Kau Mampu mendengar suara dari semua Makhluk di dunia Tapi Kalau pikiranmu kacau Suara mereka Akan terdam Perjamkan matamu Kosongkan pikiranmu Dan dengarkan dengan tenang Ya Elia sudah dewasa Bukan lagi gadis kecil Yang hampir menangis Karena mencari ayahnya Thank you Terima kasih Saudara Marco Berkat kamu Elia bisa tumbuh Secepat ini Tak Kamu sendiri juga banyak berubah Sebelumnya Aku benar-benar Tidak bisa membayangkan Kau bakal mengajar anak Dengan begitu sabar Ibunya pernah mengatakan Hal yang sama Kaylin masih ada Dia pasti ibu terbaik di dunia Amir menonton Elia From afar In the face of the girl He neglected All these years He now sees the eyes And visage of her mother Almost unconsciously He sees the two women He has loved the most Overlapping across Fifteen years of time And space And for the very first time He feels as if his wife Is still here The way back home Is right there Just behind him Father I saw it Yo Ayo Wow target Chin kebuka Target Chin itu Aku bakal Cobanya nanti Sekarang kita fokus aja dulu Ke misi Yang kita akan hadapin Sekarang Temen-temen ya Here we go Harus bisa disini kita ya Wow Berhasil kita menyelamatkan Sangka kreditasi health Lumayan buat healing Healing Waduh Liat gak temen-temen Liat Look at that Liat itu Defense musuhnya semakin kuat Aku bakal coba pake violet Terlebih dahulu ya Dan aku combo-comboin Sama Marco Biar jadi wound Sama Apa sih itu Aku lupa Nah Itu aja pokoknya mah Kombo-comboin Kombo Das Wow Wow Loncat-loncatan Dan berhasil kita Sungguh mengejutkan sekali Wey Kita ngancurin kendaraan tadi aja Terus pake kombo Yang sangat-sangat luar biasa Guys Kalo dulu Cukup pake Marco Saja itu sudah bisa Kalo sekarang Kudu bener-bener di kombo Ya Liat itu defense-nya Wuuu Saya coba pake mode rage Dan tidak ngaruh sama sekali Harus dikobo-kobo Baru lumayan Lumayan itu teh Belum ngaruh Ya Merepotkan sekali bukan Haduh Wah Sekarang ada rintangan Rintangan tajam-tajam Seperti itu ya Fokus Wah di bawah ada yang makan semangka tuh Enak betul Perang-perang Aduh Aduh Eh tapi sebentar ya teman-teman Itu berkilauan-berkilauan Apakah bisa kita tembak Atau bom Atau gimana Atau mungkin kita naik kesana gitu Auc Auc Wey Ngulangin damage Wah Look at this Uh Uh Masih kurang kombo Wey Butuh won Butuh si Marco Sama apa lagi gitu Es lah Itu pasti Udah perfect sih teman-teman Dah wey Cuman segitu doang Ah Easy Kita lanjut aja Kalau gitu ya Eh sebentar Sebelum kita kesana Aku mau coba dulu ke bawah Takutnya di bawah itu Ada sang kakek Tapi Zong ya Tidak ada siapa-siapa Ternyata disana Oke lah lanjut Ada kesini Ini pasti bos nih Oh bukan ya Cuman ada musuh-musuh biasa doang Oh Easy lah Kalau begitu Ayo sini Lawan Violet Eh Violet V apa Vio ya Violet Violet namanya T Bentar-bentar Di atasnya ada tangga Tapi gimana Aku mau ke atas Dikerubungin sama monster-monster Lava kayak gini Jadi mau gak mau Aku harus berhadapan dulu Sama mereka teman-teman Fokus dulu The King Iron First Turnamen Fight Roger Junior Mision Complete Bagus Bagus Oke guys Jadi untuk video kali ini Sampai sini dulu aja ya Kita lanjutin lagi Nanti di next video Thank you banget Untuk kalian semua Yang sudah menonton video kali ini Sampai selesai Kita ketemu lagi nanti Di video berikutnya Tapi Sebelum berhenti Aku mau coba dulu Untuk berbicara Disini Tidak ada masalah Dengan arahnya Tapi di jalan Tapi jalan bercabang Disini agak padat Aku perlu waktu Untuk mengetahui Lokasi persisnya Sayang sekali Hasan terluka Bagaimana kalau kita Memeliksa jalan bercabang Itu secara terpisah Tidak usah repot itu Aku bisa berubah Menjadi kucing Dan memeliksa jalannya Menjadi kucing Keren sekali Elia Kamu gadis yang sangat berharga He he Kalau begitu Waduh keskip Maaf banget Elia Awas Jangan sampai mengusik musuh Jangan khawatir ayah Aku seekor kucing Aku cuma seekor kucing Oke lah Hei paman Apakah kamu kesulitan Mengucapkan kata Perhati-hati lah Aduh